Ketika orang banyak mendengar ini, mereka saling memandang dengan cemas. Mereka tidak menyangka jenderal iblis darah ini begitu sulit untuk dihadapi. Mereka juga tidak memahami bulan merah. Ketika mereka mengintip melalui sumur reinkarnasi, majelis tetua mengetahui ada bulan merah di angkasa. Namun, mereka tidak menghiraukannya. Mereka tidak menyangka kekalahan mereka akan diakibatkan oleh hal itu. Penatua kedua bergumam, bulan merah itu seharusnya menjadi inti energi dari seluruh subruang. Saya percaya jenderal setan darah bermaksud menggunakannya untuk membuka segelnya. Sekarang bulan merah telah digunakan berkali-kali, pasti akan menunda pembukaan segel setidaknya selama dua minggu. Tetua ketiga melanjutkan, setengah bulan, para elit dari Imperial Dragon Legion akan tiba pada saat itu. Ketika dikombinasikan dengan kekuatan pavilion sabat surgawi kita, kita seharusnya mampu menyelesaikan situasi ini. Legion Naga Kekaisaran adalah pasukan terkuat dari klan kerajaan negara kin besar. Komandan mereka adalah Nangong Lai, yang terkuat dari sepuluh raja bela diri. Ranah budidaya terendah yang ditemukan di Legion adalah puncak Saint Martial kelas superior. Ada lebih dari dua ribu puncak Marsial King di Legion. Dikombinasikan dengan sepuluh kapal perang kuno mereka, mereka dapat membunuh Marsial Sage biasa dengan mudah. Selain itu, mereka seringkali berada di utara, melawan kaum barbar yang secara tidak langsung dikuasai oleh jurang dunia iblis. Mereka sering bertempur dan kecakapan tempur mereka selalu dipertahankan pada kondisi puncak. Kata, Naga Kekaisaran, juga memiliki arti lain, melindungi kaisar. Legion ini terdiri dari banyak pakar puncak bangsa king besar, mereka bisa dikatakan sebagai kekuatan yang mendukung negara king besar. Catatan TL, kata-kata dalam bahasa Mandarin cenderung memiliki banyak arti. Untuk mengetahui maknanya, konteksnya harus dipertimbangkan. Sama seperti kata, Kekaisaran, di sini yang juga berarti, melindungi, Naga, juga bisa merujuk pada, Kaisar. Simbol kaisar secara tradisional adalah naga. Penatua pertama menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, sekelompok orang ini memiliki nafsu makan yang sangat besar. Mereka menginginkan sepersepuluh dari keuntungan tambang roh kami setiap tahun sebelum mereka bersedia membantu. Wajah Lucen merosot. Dia berkata dengan heran, itu hanyalah perampokan di siang hari. Jika celah spasial di paviliun pedang surgawi terbuka, setengah dari provinsi Sia akan terpengaruh. Apakah mereka tidak takut akan hal itu? Tetua kedua menasihatinya, awalnya mereka meminta 20 persen. Karena alasan itulah mereka menurunkannya menjadi sepersepuluh. Selain itu, mereka masih memiliki pilihan untuk bergerak setelah paviliun sabat surgawi dihancurkan. Jiangci bergumam, yang lemah tidak memenuhi syarat untuk berbicara mengenai kondisi. Klan kerajaan sedang menunggu paviliun pedang surgawi dihancurkan. Jika bukan karena mereka takut binasa bersama kita, mereka bahkan tidak akan setuju untuk membantu. Pada saat ini, semua orang memperhatikan siluet kapal perang emas muncul di kejauhan. Kapal perang itu segera berhenti di luar paviliun sabat surgawi. Ketika Jiangci mengangkat kepalanya dan melihat, dia melihat bendera hitam berkibar di kapal perang. Kata, Ying, Ying tertulis di bendera. Ambil token perintahku dan buka penghalangnya, biarkan mereka terbang masuk. Jiangci memberikan tanda perintahnya kepada seorang tetua di belakangnya. Tetua itu mengangguk dan melompat ke udara. Lalu, dia terbang diam-diam ke kejauhan. Ini adalah kemampuan seorang raja bela diri, mereka bisa terbang di udara tanpa bantuan dan tanpa menimbulkan ledakan sonic. Setelah beberapa saat, kapal perang emas itu terbang dengan cepat ke arah mereka. Hanya ketika kapal perang emas tiba di atas kepala mereka, semua orang dapat melihat betapa besarnya kapal itu. Itu menutupi langit dan menimbulkan bayangan besar, itu seperti benteng besar yang bergerak. Hah! Sosok emas mungil melompat turun dari haluan kapal. Dia mengenakan betel armor emas. Di bawah sinar matahari, ia memancarkan cahaya kemasan. Sinar matahari menyinari lapisan cahaya kemasan di wajahnya. Dikombinasikan dengan auranya, dia seperti dewa perang wanita, gagah berani dan tangguh. Semua orang yang hadir berhasil menebak siapa dia. Ada ekspresi keheranan di wajah mereka, karena mereka tidak menyangka orang ini akan datang. Seseorang dari klan kerajaan yang dapat membuat majelis tetua merasa tercengang, selain putri Ying Yue dari negara Qin besar, tidak ada yang lain. Ken Kiang, Ying Yue mendarat dengan kuat di tanah. Saat dia mendarat, battle armor yang dia kenakan mengeluarkan suara metalik yang merdu. Di tengah suara yang menyenangkan ini, Kiang mematikan meluas. Hal ini tidak dilakukan dengan sengaja. Sebaliknya, aura ini sudah menyatu dengan orang yang mengeluarkan suara ini. Tidak perlu melepaskannya hanya agar orang bisa merasakannya. Salam untuk putri Ying Yue. Meskipun para tetua pavilion pedang surgawi sangat kuat, di depan sang putri dengan prestise tertinggi di klan kerajaan, mereka harus menunjukkan penampilan penuh hormat. Senyuman tipis terlihat di wajah Ying Yue yang sangat cantik saat dia berkata, Senior, tidak perlu berdiri dalam upacara. Jiang Chi bertanya dengan bingung, ini belum waktu yang ditentukan. Kenapa legion naga kekaisaran datang sepagi ini? Ying Yue tersenyum, Saya punya beberapa masalah pribadi di pavilion Sabat Surgawi. Jadi saya meminjam kapal perang untuk datang ke sini terlebih dahulu. Ini tidak akan mempengaruhi kesepakatanmu dengan Imperial Dragon Legion. Tentu saja, jika diperlukan, mereka bisa ikut berperang kapan saja. Putri Ying Yue punya masalah pribadi di pavilion Sabat Surgawi. Jiang Chi dan para tetua lainnya saling bertukar pandang. Mereka bingung, mereka tidak dapat mengingat kapan mereka berurusan dengan Putri Ying Yue. Namun, Jiang Chi adalah seekor rubah tua yang licik, dan tidak menanyakannya. Ia berkata, Sudahlah, karena mereka sudah ada di sini, mereka bisa mulai melakukan persiapan. Rakyat kita telah gagal, sepertinya kita akan membutuhkan Imperial Dragon Legion untuk bergerak kali ini. Ada sedikit perubahan pada ekspresi Ying Yue. Dia berkata, Tidak apa-apa juga, kita bisa menangani kedua masalah itu bersama-sama. Tepat pada saat ini, terjadi gejolak tak berbentuk di udara. Selain Jiang Chi, tidak ada orang lain yang merasakannya. Fluktuasi mengarah ke Jiang Chi. Ekspresi Jiang Chi berubah dan dia segera menutup matanya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Sepertinya seseorang sedang berkomunikasi dengannya. Ketika Ying Yue melihat situasinya, dia berhenti memberi isyarat kepada pasukan untuk turun dari kapal perang. Kemudian, dia tanpa sadar melirik ke arah puncak King Yun. Setelah sekian lama, Jiang Chi membuka matanya. Kini ada senyuman yang sebelumnya tidak terlihat di wajahnya. Dia berkata, Yang Mulia, situasinya telah berubah. Bagaimana kalau berkeliling di pavilion Sabat Surgawi terlebih dahulu? Melihat pemandangan pegunungan Ling Yun. Semua orang saling memandang, mereka tidak tahu apa yang terjadi hingga Jiang Chi tiba-tiba mengubah kata-katanya. Ying Yue sedikit terkejut. Dia menjawab, semuanya baik-baik saja. Itu bagus. Lu Chen, Anda bertanggung jawab menjaga Yang Mulia, kata Jiang Chi ringan, jelas dia sedang dalam suasana hati yang baik. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di dalam sup ruang, di atas puing-puing istana di tebing yang menggantung. Xiao Chen, Yun Kek Xin, Murong Chong, dan Liu Ruyue semuanya berdiri di sudut yang berbeda. Tak satupun dari mereka punya niat untuk pergi. Liu Ruyue melihat jimat api ilahi di tangannya. Lalu, dia melemparkannya ke arah Murong Chong. Pu Chi, lampu pedang menyala, Murong Chong telah membelah Divine Flame Talisman menjadi dua bagian. Liu Ruyue sangat marah sehingga dia tidak dapat berbicara dengan benar, kamu. Murong Chong menarik pedangnya. Tidak ada ekspresi di wajah tampannya saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah ini hari pertama kamu bertemu denganku? Saya tidak pernah meninggalkan jalan keluar untuk diri saya sendiri. Liu Ruyue menjadi tenang dan ekspresi damai kembali terlihat di wajahnya. Dia menoleh ke Xiao Chen dan bertanya, apakah kamu tidak pergi? Xiao Chen menjawab, aku berjanji pada ayahmu bahwa Jenderal Setan Darah harus mati. Yun Kek Xin, yang selama ini terdiam, tiba-tiba berbicara, apakah kalian semua menyadari bahwa setiap kali Jenderal Iblis Darah Bangkit dibutuhkan waktu lebih lama dari sebelumnya. Ketika mereka mendengar Yun Kek Xin, rasanya seperti ada lampu yang menyala di kepala mereka. Ini sepertinya benar. Pertama kali mereka membunuh Jenderal Setan Darah, dia hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk bangkit kembali. Kedua kalinya, dia membutuhkan waktu 10 menit. Ini adalah yang ketiga kalinya. 20 menit telah berlalu, dan Jenderal Setan Darah belum bangkit kembali. Jika bukan karena pengalaman dua kali pertama, mereka akan mengira Jenderal Setan Darah telah terbunuh sepenuhnya dan pergi. Mo Rong Chong berkata, Sudah kubilang sebelumnya, mustahil bagi Jenderal Iblis Darah untuk bangkit kembali tanpa batas. Itu tidak sesuai dengan aturan dunia. Segala bentuk energi pada akhirnya akan habis. Yun Kek Xin mengangguk dan melanjutkan, selanjutnya, setiap kali dia bangkit kembali, ada periode waktu ketika dia lemah. Hanya setelah lampu merah dari bulan menyinari dirinya barulah dia dapat memulihkan kekuatan puncaknya. Jika kita menyerang saat itu, kita akan bisa membunuhnya dengan mudah. Memang benar demikian. Ketika semua orang memikirkannya dengan hati-hati, bulan merah akan selalu menyinari lampu merah setelah Jenderal Setan Darah dihidupkan kembali. Liu Ruyue menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin, jangka waktunya terlalu singkat. Jika kami menyerang dengan cepat, kekuatan serangan kami akan berkurang. Itu tidak akan menjadi ancaman baginya. Yun Kek Xin menatap Xiao Chen dan berkata, Ye Chen, ada jalan. Pandangan aneh muncul di mata Murong Chong, dia tidak mempercayainya. Tidak mungkin baginya untuk menyerang dengan teknik bela diri menggunakan kekuatan sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. Dia tidak percaya bahwa Xiao Chen, yang lebih lemah darinya, juga bisa melakukannya. Dia bisa melakukannya, berhenti bercanda, Murong Chong mendengus dingin. Hu Chi, Hu Chi, tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di atas reruntuhan dan berkumpul menuju satu titik dengan cepat. Ekspresi setiap orang berubah, mereka tahu ini adalah awal dari kebangkitan Jenderal Iblis Darah. Oleh karena itu, mereka segera berhenti berbicara. Xiao Chen tetap diam, nyala api yang dahsyat menyala tanpa henti di mata kanannya, berubah menjadi lautan api. Bentuk lemah Jenderal Iblis Darah muncul lagi. Cahaya merah dari bulan turun seperti sabuk sutra secepat kilat. Jenderal Setan Darah mengungkapkan ekspresi menyeramkan di wajahnya yang pucat. Dia tertawa ketika berkata, hanya kalian berempat yang tersisa. Sayang sekali, bocah nakal itu berhasil lolos. Selama saya berada di bawah bulan ini, saya adalah keberadaan yang abadi. Maaf mengecewakanmu lagi, ah. Sebelum dia selesai berbicara, saat lampu merah hendak mendarat di kepalanya, Xiao Chen sudah menyiapkan api sejati guntur ungu dan mengubahnya menjadi panah ungu, menusuknya ke jantung Jenderal Setan Darah. Bang, lampu listrik memancar keluar, tubuh Jenderal Iblis Darah yang baru saja terkondensasi meledak menjadi tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya sebelum lampu merah mendarat. Zizi, tetesan-tetesan kecil yang menghujani udara dan tanah meledak menjadi ketiadaan. Jenderal Blood Demon yang baru saja bangkit terbunuh lagi. Liu Ruyue dan Murong Chong memperlihatkan tatapan kaget, terutama yang terakhir. Ada nyala api di matanya, tatapan tidak percaya. Meskipun Liu Ruyue tercengang, dia bahagia untuk Xiao Chen saat melihat kekuatannya. Dia dengan gembira berkata, Ye Chen, ini pasti teknik bela diri yang kamu pahami setelah menjadi Marsial Sein. Jika saya tidak mengetahuinya sebelumnya, saya juga tidak akan bisa menghindari tindakan seperti itu. Gerakan Xiao Chen menggunakan api asal dari api sejati guntur ungu. Serangan berkekuatan penuhnya beberapa kali lebih cepat dari kecepatan suara. Di bawah alam Marsial King, jika seseorang tidak berlatih teknik gerakan khusus dan tidak menduganya, tidak ada yang bisa menghindarinya. Apa yang dikatakan Liu Ruyue sama sekali tidak salah. Dan, setelah menjadi Marsial Sein, kondisi guntur saya semakin meningkat. Setelah itu, saya memahami langkah ini. Namun, pengeluaran esensi sangat besar. Jika saya tidak peduli dengan konsekuensinya, saya dapat melakukan ini paling banyak tiga kali lagi, kata Xiao Chen jujur kepada Liu Ruyue. Murong Chong tanpa henti mensimulasikan kemungkinan dalam pikirannya bahwa dia bisa menghindar jika dia berada dalam jarak 100 meter. Jawaban yang didapatnya cukup mengejutkan, dia hanya mendapat peluang 50% untuk menghindar. Jurus ini mampu membunuh Jenderal Iblis Darah yang lemah dalam sekejap. Mengingat kekuatan dari gerakan ini, jika itu mendarat padanya, dia pasti akan mati. Artinya, Xiao Chen memiliki peluang 50% untuk membunuh Murong Chong dalam jarak 100 meter. Murong Chong berpikir dalam hati, aku harus meningkatkan kondisi anginku. Kalau tidak, saya tidak punya banyak peluang untuk menghindari langkah ini. Kali ini, Jenderal Setan Darah membutuhkan waktu hampir satu jam untuk bangkit kembali. Namun, hasilnya sama seperti sebelumnya. Sebelum lampu merah bersinar, api sejati guntur ungu milik Xiao Chen meledakkannya menjadi tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya lagi. Hal ini terjadi dua kali lagi. Waktu kebangkitan Jenderal Setan Darah semakin lama. Namun, dia langsung dibunuh oleh Xiao Chen sebelum lampu merah menyinari dirinya. Xiao Chen, yang telah menggunakan api sejati guntur ungu berulang kali, benar-benar kehabisan warna, dia sekarang sangat pucat. Liu Ruyue memberinya batu roh kelas rendah. Namun, Xiao Chen baru-baru ini menggunakan terlalu banyak batu roh. Terlepas dari pertarungan besar di hutan atau saat mengemudikan kapal perang perak, dia telah menggunakan terlalu banyak. Esensi Xiao Chen tidak pulih secepat sebelumnya. Tubuhnya telah menghasilkan perlawanan terhadap batu roh kelas rendah. Batu roh tingkat rendah dulunya mampu mengisi seluruh esensinya secara instan. Sekarang, kecepatannya sangat lambat, hampir tidak berpengaruh. Liu Ruyue bertanya dengan cemas, apakah kamu baik-baik saja? Jika kamu tidak bisa bertahan, kamu bisa menggunakan Divine Flame Talisman untuk pergi dulu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan membuang batu roh kelas rendah di tangannya. Kemudian, dia menelan pil pengembalian Qi. Dia berkata, itu tidak menjadi masalah. Teknik bela diri dalam pedang tidak memerlukan esensi untuk digunakan. Saya harus menunggu sampai dia menunjukkan wujud aslinya sebelum saya bergerak. Anda hanya memiliki satu kesempatan, kata-kata Liu Tianyu bergema di benak Xiao Chen. Oleh karena itu, dia tidak berani mengambil tindakan terlalu dini. Kali ini, Jenderal Iblis Darah membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bangkit kembali. Empat jam berlalu, masih belum ada aktivitas di reruntuhan istana. Namun, semua orang tidak lengah. Semua orang tahu bahwa Jenderal Setan Darah belum mati. Selanjutnya, Xiao Chen tidak bisa menggunakan Divine Flame Talisman lagi. Makanya, mereka tidak berani gegabuh. Gemuruh. Tiba-tiba seluruh ruang bagian mulai bergetar tanpa alasan yang jelas. Yang membuat semua orang takjub, Bulan Purnama Merah di langit semakin membesar, itu semakin dekat. Bulan sedang jatuh. Mereka berempat berseru sebagai reaksi terhadap hal itu. Tanpa ragu-ragu, Xiao Chen mengirimkan kapal perang perak di mata kanannya dan melompat ke atasnya. Yang lain mengikuti di belakangnya. Bang, Xiao Chen tidak berhasil terbang jauh ketika gelombang kejut yang mengerikan menghantam mereka. Kapal perang perak itu seperti perahu kecil di tengah ombak besar, terombang ambing ke atas dan ke bawah. Dengan pemikiran dari Xiao Chen, kapal perang perak mulai menjadi lebih besar. Akhirnya, kapal itu menjadi kapal besar dengan panjang lebih dari 200 meter dan lebar 20 meter sebelum stabil. Di saat yang sama, semua orang melihat pemandangan di bawah mereka dengan jelas. Saat bulan jatuh, tebing yang menjorok itu hancur berkeping-keping, jatuh ke dalam jurang. Namun, bulan itu sebenarnya bukanlah bulan. Itu adalah segumpal besar daging dengan darah mengalir di sekitarnya. Selain lapisan darah di sekitar daging berwarna merah tua itu, terdapat banyak tentakel di permukaannya. Mereka semua melambai, membuat siapapun yang melihatnya merinding. Puh, puh, sepotong besar daging mulai menggeliat terus-menerus. Setelah beberapa saat, ia berubah menjadi monster merah berbentuk manusia dengan tinggi lebih dari 200 meter. Aura mengerikan keluar dari monster itu. Seluruh ruangan dipenuhi dengan bau busuk. Semuanya merasakan tekanan yang sangat besar. Yun Kek Sin berkata dengan suara gemetar, apakah ini tubuh sebenarnya dari Jenderal Setan Darah di subruang ini? Aura yang dia keluarkan hampir seperti puncak Marsial Monarch. Ya, ya, darah menetes terus-menerus dari tubuh Jenderal Setan Darah. Saat dia melihat kapal perang perak itu, dia berkata dengan marah, aku akan membunuh kalian semua. Upacara yang saya persiapkan selama 20 tahun telah dirusak oleh Anda semut. Hah! Ketika Xiao Chen melihat wujud lengkap Jenderal Setan Darah, dia tidak merasa takut. Sebaliknya, dia memasang ekspresi tenang. Dia mendorong kakinya dari kapal perang dan melompat ke udara. Kamu Chen, apa yang sedang kamu lakukan? Yun Kek Sin dan Liu Ruyue berseru. Ketika Jenderal Setan Darah melihat Xiao Chen melompat ke arahnya, wajahnya yang berdarah menunjukkan senyuman sinis, betapa cerobohnya. Setelah memaksa keluar tubuh asliku, tidak ada seorangpun di ruang ini yang bisa membunuhku. Setelah Jenderal Blood Demon berbicara, dia mengangkat tangan kanannya, mengulurkan jari-jarinya yang besar. Itu seperti gunung besar yang menamparkan Xiao Chen. Tiba-tiba cahaya terang bersinar di mata tenang Xiao Chen. Saat darah semakin dekat, Lunar Sado Sabre terlempar ke udara saat dia berkata dengan dingin, mati. Lunar Sado Sabre seputih salju segera meninggalkan tangan Xiao Chen. Itu menciptakan cahaya warna-warni saat melintas di udara. Begitu cepatnya hingga membuat orang bertanya-tanya apakah mereka sedang berhalusinasi. Pu Chi, tubuh besar Jenderal Iblis darah terbelah dua di tengah. Tangan seperti gunung itu berhenti dan melayang satu meter di atas kepala Xiao Chen. Tidak ada suara gemetar surga atau cahaya indah. Tubuh besar Jenderal Iblis darah dipotong menjadi dua secara diam-diam. Kemudian, itu tersebar seperti abu dan berubah menjadi cahaya merah, tidak meninggalkan apapun setelah itu. Langit malam di belakang Jenderal Iblis darah bagaikan tirai hitam dengan celah panjang di dalamnya. Itu mengungkapkan kehampaan yang lebih gelap dari langit malam. Hu Chi, cahaya terang bergerak cepat dari kehampaan yang tak terbatas, Lunar Sadosa berterbang kembali ke tangan Xiao Chen. Sesaat kemudian, retakan muncul tanpa henti di ruang merah tua. Ini adalah tanda bahwa ruang tersebut sedang runtuh. Jenderal Iblis darah telah mati untuk selamanya kali ini, dan dia tidak akan hidup kembali. Tentu saja, tubuh aslinya di dunia Iblis tidak akan mati, dan hanya akan kehilangan sebagian kekuatannya. Xiao Chen berbalik dan kembali ke kapal perang perak. Ketika dia mendarat di haluan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terhuyung. Liu Ruyue segera pergi dan mendukungnya. Jumlah kekuatan mental yang dihabiskan oleh serangan pedang sebelumnya lebih dari yang dia bayangkan. Dia sepertinya hampir pingsan. Liu Ruyue berkata, Mengapa kamu begitu gegabuh? Setelah melanggar upacara Jenderal Setan Darah, bahkan jika kita tidak membunuhnya, misi kita telah selesai. Xiao Chen melakukan yang terbaik untuk fokus. Dia tersenyum dan berkata, Saya baik-baik saja, jangan khawatir. Ini bukan kekuatanku. Ini dianugerahkan oleh ayahmu. Itu hanya membuatku kelelahan secara mental. Setelah Murong Chong mendengar penjelasan Xiao Chen, dia menghela nafas lega. Jika serangan pedang itu adalah kekuatan Xiao Chen sendiri, maka itu akan terlalu mengerikan. Murong Chong memperkirakan bahwa hampir tidak ada seorang pun di pavilion pedang surgawi yang mampu memblokir serangan pedang itu. Kekuatan murni dari serangan pedang hampir mencapai batas yang bisa dicapai manusia, bahkan bisa menghancurkan ruang angkasa. Pu Chi, Pu Chi, semakin banyak retakan muncul di angkasa, menyebar seperti retakan pada kaca. Sebelum semua orang dapat bereaksi, mereka menemukan bahwa tubuh mereka telah menjadi seperti pecahan cermin. Seluruh ruangan pecah, dan kesadaran semua orang menjadi kosong untuk sementara. Ketika mereka sadar kembali, tubuh mereka telah kembali ke sumur reinkarnasi. Xiao Chen dan semua murid inti lainnya yang tersisa di subruang semuanya kembali ke sisi sumur reinkarnasi. Ketika semua orang melihat sekelilingnya, wajah mereka berseri-seri karena kegembiraan. Mereka mengira mereka akan mati, mereka tidak menyangka akan mampu bertahan hidup. Keempat lelaki tua yang menjaga sumur reinkarnasi mengungkapkan ekspresi lega di wajah mereka yang layu. Hanya orang yang memimpin mereka yang tidak menunjukkan ekspresi kegembiraan apapun. Dia berkata, saya bertanya-tanya apakah kita akan seberuntung itu 20 tahun kemudian. Tidak lama setelah mereka keluar, seseorang datang untuk membawa mereka kembali. Kemudian, dia memanggil hering angin surgawi untuk membawa semua orang kembali ke panggung melihat surga dengan cepat. Xiao Chen duduk bersila di heaven viewing platform dan mengedarkan mantra Dewa Guntur Ungu dengan cepat. Setelah mengalami pertempuran demi pertempuran tanpa istirahat, pikiran dan tubuhnya lelah. Setelah dua jam, ketika hering angin surgawi terbang di atas puncak King Yun, Xiao Chen membuka matanya dan perlahan berdiri. Dia sudah memulihkan sebagian semangatnya. Xiao Chen mengeluarkan 20 inti iblis dari cincin alam semesta dan menyerahkannya kepada Liu Ruiue. Dia berkata, tolong bantu saya menyerahkan misinya. Ada sesuatu yang perlu kutanyakan pada ayahmu. Liu Ruiue menerima demon kores dan menganggup dengan lembut. Murong Chong menyaksikan Xiao Chen melompat turun dari hering angin surgawi. Senyuman muncul di wajah tampannya saat dia berkata kepada Liu Ruiue, saya tidak menyangka kamu akan menerima murid seperti itu. Namun, aku akan mengalahkannya dengan menyedihkan. Saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa selain saya, tidak ada yang bisa merevitalisasi puncak King Yun. Angin kencang bertiup, menyebabkan sebagian rambut Liu Ruiue menari tertiup angin. Wajah menawannya terlihat terluka. Dia berkata, saya tidak pernah bermaksud agar dia merevitalisasi puncak King Yun. Dia bukan milik puncak King Yun, atau pavilion sabat surgawi. Dia akan pergi suatu hari nanti. Murong Chong sedikit terkejut. Kemudian, dia melanjutkan, kalau begitu, sebelum dia pergi, saya akan memberinya pengalaman yang tak terlupakan. Ekspresi kemarahan muncul di wajah Liu Ruiue. Dia berkata, Murong Chong, jangan melangkah terlalu jauh. Murong Chong tersenyum lembut, khawatirkan dirimu dulu. Pada tanggal 15 bulan depan, saya akan secara resmi mengajukan lamaran ke Majelis Tetua untuk posisi Master Puncak-Puncak King Yun. Mudah-mudahan, Anda bisa maju ke Martial King sebelum itu. Setelah Murong Chong berbicara, dia melompat dari hering angin surgawi tanpa menoleh ke belakang. Dia mengeluarkan ledakan sonic yang menusuk dan terbang ke kejauhan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sampai di puncak-puncak King Yun, Xiao Chen mendarat dengan kokoh di depan Liu Tianyu. Seperti sebelumnya, dia duduk bersila di atas batu, seperti orang tua yang sudah melewati masa jayanya. Namun, Xiao Chen tidak berani meremehkan orang ini. Dia memiliki perasaan samar di hatinya bahwa jika dia bisa meninggalkan batu tempat dia duduk, dia akan mampu menghancurkan seluruh puncak King Yun dengan satu tangan, tidak ada seorang pun di pavilion sabat surgawi yang bisa menandinginya. Liu Tianyu memandang Xiao Chen dan tersenyum lembut, apa yang kamu lakukan, bergegas ke sini alih-alih mengklaim hadiahmu. Xiao Chen mengatur pikirannya sebelum berkata, aku hanya ingin tahu, serangan pedang terakhir itu, apakah itu sesuatu yang kau berikan padaku atau sesuatu yang disimpan oleh Lunar Sado Sabre sendiri. Kekuatan serangan pedang terakhir telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Selama ini, Xiao Chen tidak berpikir itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh Lunar Sado Sabre. Sebaliknya, dia percaya bahwa Liu Tianyu lah yang telah menggunakan beberapa metode rahasia untuk menyimpannya di pedang bayangan bulan. Namun, ketika dia akhirnya melepaskan serangan pedang itu, energi darinya terasa sangat familiar. Rasanya seperti bagian dari tubuhnya, bukan sesuatu yang diberikan oleh orang lain. Liu Tianyu berkata dengan acu tak acu, Sudah kubilang sejak lama, inilah kekuatan dari Lunar Sado Sabre. Hanya saja saat ini kamu tidak dapat memahaminya. Xiao Chen curiga. Dia bertanya, Mengapa? Liu Tianyu menjawab, Pada akhirnya, pedang bayangan bulan milikmu adalah pedang kayu guntur milik Kaisar Guntur. Meski terlihat berbeda sekarang, masih berisi Battle Saga Origin. The Battle Saga Origin dibagi menjadi enam bagian. Setiap bagian berisi teknik rahasia. Sampai sekarang, Anda sudah mendapatkan dua bagian, formula karakter berubah, dan formula karakter kekuatan. Kaisar Guntur secara pribadi telah mewariskan formula mengubah karakter kepadamu. Oleh karena itu, Anda telah memahami sebagian kecilnya. Namun, tidak ada seorang pun yang membimbing Anda dalam formula karakter kekuatan, jadi tidak ada cara bagi Anda untuk memahaminya. Xiao Chen merenung sejenak, dan kemudian berkata, Apakah kamu mengatakan bahwa serangan pedang yang mengerikan adalah hasil dari formula karakter kekuatan Battle Saga Origin? Itu betul. Xiao Chen bertanya dengan bingung, Kapan saya mendapatkan formula karakter kekuatan? Kenapa aku tidak mengetahuinya? Liu Tianyu mengulurkan tangannya dan tersenyum pahit, Bahkan kamu sendiri tidak tahu, bagaimana aku bisa tahu. Kata-kata rubah tua yang licik ini selalu menghilangkan separuh detailnya. Tidak akan ada hasil meski aku terus bertanya padanya. Sebaiknya aku menunggu Ao Jiao bangun. Kalau begitu aku bisa bertanya padanya tentang hal itu. Xiao Chen berpikir keras. Dia cukup yakin Liu Tianyu tahu jawabannya, tapi tidak mau memberitahunya. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Memikirkan hal ini, Xiao Chen merasa tidak ada gunanya dia tinggal di sini. Bergaul dengan orang ini terlalu berbahaya. Jadi, dia berbalik dan mulai menunduk. Tidakkah kamu ingin tahu di mana pecahan ketiga yang berisi Battle Sage Origin berada? Pedang patah ini secara pribadi telah dipisahkan oleh Kaisar Guntur di masa lalu. Jika bukan karena pavilion pedang surgawi memiliki senjata ilahi untuk melindunginya, senjata itu pasti sudah diambil olehnya. Apakah kamu tidak menginginkannya? Suara Liu Tianyu terdengar tidak tergesa-gesa dari belakang Xiao Chen, dia berbicara dengan cara yang memikat. Xiao Chen tidak bisa mengganggunya, dia langsung melompat dari tebing. Saat dia melakukannya, dia membalas, keinginan adikmu. Catatan TL, hasrat pada adikmu, ini adalah salah satu cara mengumpat dalam bahasa Mandarin, tidak harus menggunakan hasrat, tetapi satu kata yang diakhiri dengan anggota keluarga perempuan. Orang Tionghoa sepertinya suka menggunakan anggota keluarga dalam kutukan mereka. Aku memilih menerjemahkannya secara harafiah di sini daripada memberikan padanannya dalam bahasa Inggris karena harus harafiah agar paragraf berikutnya bisa masuk akal. Desiree my sister, mengapa kamu menginginkan adikku? Dia sudah lama meninggal. Ketika dia mendengar jawaban Xiao Chen, wajahnya penuh keraguan, dia tidak mengerti mengapa Xiao Chen menolaknya. Xiao Chen memang ingin tahu di mana pedang patah berisi bagian ketiga battle Sage Origin itu berada. Tetapi pada saat ini, bahkan jika Anda memukulinya sampai mati, dia tidak akan mau berurusan lebih jauh dengan Liu Tianyu. Tidak pernah ada akhir yang baik ketika dia menerima manfaat dari Liu Tianyu. Meskipun Xiao Chen berhasil kembali dari sup ruang tanpa cedera, dia telah benar-benar menghabiskan esensi dan semangatnya dalam prosesnya. Tanpa menghabiskan waktu seminggu untuk istirahat dan memberi makan dirinya sendiri, dia tidak akan bisa pulih kembali ke kondisi puncaknya. Jadi, ketika Liu Tianyu mencoba membujuknya lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Angin bertiup di telinga Xiao Chen saat dia menggunakan mantra gravitasi dan terbang kembali ke halaman rumahnya dengan cepat. Tanpa esensi yang cukup, Xiao Chen tidak berani bergerak dengan kecepatan penuh. Setelah terbang selama satu jam, dia perlahan mendarat di tengah halaman rumahnya. Ketika Xiao Chen kembali ke kamarnya, dia melakukan yang terbaik untuk menahan keinginan untuk jatuh ke tempat tidurnya untuk tidur. Sebaliknya, dia duduk bersila di tempat tidurnya dan perlahan-lahan mengedarkan mantra ilahi guntur ungu dan memasuki kondisi budidaya. Putah, Xiao Bai keluar dari spirit blut jade dan melompat melalui jendela. Xiao Chen bisa merasakan kemana arahnya sehingga dia tidak mempedulikannya. Ada orang lain di sup ruang tersebut, jadi dia tidak berani membiarkannya keluar. Sekarang mereka berada di puncak King Yun, dia membiarkannya keluar untuk bersenang-senang. Lagi pula, tidak ada bahaya. Pusaran air ki ungu perlahan berputar di dantiannya. Energi spiritual murni yang dikaitkan dengan petir di udara mengalir ke tubuh Xiao Chen dengan cepat. Setelah dia maju ke Marsial Sein, Xiao Chen menemukan bahwa ketika dia berkultivasi, dia akan menyerap energi spiritual yang dikaitkan dengan petir kecuali dia secara sadar memilih untuk menyerap atribut energi spiritual lainnya. Hal ini menyebabkan Xiao Chen sakit kepala. Dengan petir murni yang dikaitkan dengan energi spiritual, kekuatan teknik pedang guntur bergegas secara alami akan lebih besar. Namun, akan ada penghalang ketika dia berlatih teknik bela diri lainnya, seperti teknik pedang lingyun. Keadaan guntur sulit untuk digabungkan dengan keadaan pegunungan. Hal ini membuat kondisi meuntiannya sulit untuk ditingkatkan. Yang mengejutkannya adalah keadaan guntur dan keadaan awan sangat cocok satu sama lain. Hal ini mengakibatkan kondisi awan teknik pedang lingyun miliknya terus meningkat. Ini adalah hal yang baik dan buruk. Peningkatan suatu negara merupakan sesuatu yang sering dicari, namun sulit diperoleh. Namun, teknik pedang lingyun mencari keseimbangan antara awan dan gunung. Jika keadaan awannya meningkat terlalu cepat, hal itu akan mengakibatkan hilangnya keseimbangan di masa depan. Pada saat itu, teknik pedang lingyun tidak hanya tidak mengalami peningkatan apapun, bahkan kekuatannya akan berkurang ketika Xiao Chen mengeksekusinya. Saat Xiao Chen berkultivasi, dia memikirkan masalah ini. Jika ini terus berlanjut dan saya tidak dapat menemukan metode untuk menyelesaikannya, saya hanya dapat menemukan teknik sabre yang murni dikaitkan dengan petir. Namun, teknik sabre peringkat bumi biasa tidak bisa lagi menarik perhatian Xiao Chen. Setidaknya itu adalah teknik bela diri peringkat bumi tingkat tinggi. Terakhir kali saya berada di perpustakaan, saya tidak menemukan teknik sabre murni yang dikaitkan dengan petir. Yang ada hanya teknik pedang angin dan guntur dengan atribut ganda. Sepertinya saya harus mencari kesempatan untuk turun gunung. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Waktu perlahan berlalu, tetesan cairan ungu kristal dengan cepat menetes dari pusaran air ki ungu. Esens kering Xiao Chen perlahan terisi. Sial, sial. Xiao Chen mendengar langkah kaki datang dari luar halaman rumahnya. Mendampingi langkah kaki adalah aura yang kuat. Seorang ahli, Xiao Chen dengan cepat berhenti mengedarkan esensinya dan cahaya ungu muncul di matanya. Indra spiritualnya dengan cepat terbang seperti anak panah, dan dia melihat wajah orang yang datang dengan jelas. Bagaimana mungkin dia? Ketika Xiao Chen melihat penampilan orang itu, dia sangat terkejut. Dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir ketika dia segera bangkit dan berjalan keluar. Orang ini sedang dengan cepat menuju kamar tidurnya. Gazi. Pintu terbuka dan Ying Yue muncul di pintu mengenakan baju sirah wanita emas. Ada senyum tipis di wajah cantiknya saat dia melihat Xiao Chen. Ketika Ying Yue membuka mulutnya, suaranya bergema namun merdu. Sudah lama, saya tidak mengharapkan master bela diri yang tidak penting sejak saat itu untuk maju ke Marsial Sein. Ketika Xiao Chen melihat wajah Ying Yue lagi, ada riak di hatinya. Wanita ini terlalu cantik, ungkapan, Femme Fatale, adalah kata yang tepat untuk menggambarkan dirinya. Yang paling penting adalah Xiao Chen ingat dia pernah melakukan sesuatu yang sangat tidak menghormati penampilannya. Terlebih lagi, Ying Yue tidak mungkin datang mencarinya tanpa alasan. Kalau karena itu, akan merepotkan. Meskipun hatinya agak panik, ekspresi Xiao Chen sangat tenang. Lagi pula, dia sangat percaya diri dengan mantra perubah bentuknya. Xiao Chen tersenyum dan berkata, Sepertinya aku tidak mengenalmu. Ying Yue melirik Xiao Chen tanpa berkata apa-apa. Kemudian, dia berbalik dan menuju halaman. Xiao Chen dengan cepat mengikutinya dengan hati-hati. Setelah Ying Yue duduk di meja batu, dia tersenyum tipis, Apakah kamu masih berpura-pura sampai sekarang? Haruskah aku memanggilmu Xiao Chen atau Ye Chen? Yang mana yang kamu sukai? Nada bicara Ying Yue sangat biasa, bahkan bisa dikatakan agak intim. Namun, bagi orang lain, ada kekuatan yang tak terlukiskan. Ini adalah aura penguasa dari seseorang yang lahir di klan kerajaan. Tidak peduli bagaimana mereka menutupinya, mereka akan membocorkannya tanpa disadari. Sepertinya Ying Yue tahu segalanya. Tampaknya itu juga benar. Dengan kekuatan yang dimilikinya, segala sesuatu di seluruh negara Kin besar berada di bawah kendalinya. Jika Ying Yue perlu menyelidiki seseorang, bahkan jika mereka mengubah penampilannya, dia akan dapat menemukan mereka jika dia berusaha. Itu hanya masalah waktu. Lagi pula, sangatlah normal untuk tergelincir tanpa disadari. Xiao Chen duduk di hadapan Ying Yue dan berkata, Karena kamu sudah mengetahuinya, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Bicara saja, mengapa kamu mencari saya? Jika ini tentang Gu Yi Markis, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ying Yue mengeluarkan patung wanita yang terbuat dari kayu. Gadis itu mengenakan baju besi emas, wajahnya yang cantik tampak bersemangat. Pengerjaan patung yang sangat indah membuatnya tampak seperti orang sungguhan, seperti miniatur Ying Yue. Xiao Chen semakin panik di dalam hatinya. Dia tidak menyangka hal itu benar-benar menjadi hal yang dia takuti. Ying Yue benar-benar datang karena masalah ini. Namun, jika hanya patung ini, Xiao Chen tidak akan takut. Patung yang sangat indah, terlihat sangat mirip dengan manusia sungguhan. Aku ingin tahu siapa yang mengukirnya. Hei, sepertinya dia mirip sekali denganmu. Xiao Chen mulai mengkritik patung ini seolah itu bukan urusannya. Ying Yue mengambilnya dan memainkannya dengan lembut. Dia tersenyum sambil berkata, Saya juga ingin tahu siapa yang mengukirnya. Semua orang di kalangan atas ibu kota kekaisaran memilikinya. Setiap orang tampaknya memilikinya. Harganya 100 batu roh untuk satu buah. Saya benar-benar tidak mengira ini akan menjadi sangat berharga, bernilai sebesar ini. Jika aku kekurangan uang di masa depan, aku bisa mencari bantuan patung ini. Sebenarnya harganya sangat mahal. 100 batu roh kelas rendah. Sial? Sepertinya aku masih dimanfaatkan oleh si gendut sialan itu. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah saat dia mengutuk Jin Dabao di dalam hatinya. Apa yang salah denganmu? Kulitmu tampak pucat. Ying Yue tersenyum lembut. Xiao Chen menutupinya dan tertawa. Tidak ada, hanya merasa sedikit tertekan. Pah, tiba-tiba, Ying Yue membenturkan telapak tangannya ke meja batu. Aura mengerikannya dilepaskan. Ketika aura ini dan suaranya menyatu, Xiao Chen terkejut. Berapa lama kamu akan berpura-pura? Tidak kusangka kamu masih belum mengakuinya. Kulit Ying Yue tiba-tiba berubah dan dia mengeluarkan patung kayu lainnya. Wajah patung kayu ini sama dengan patung kayu sebelumnya. Namun, pakaian yang dikenakannya lebih sedikit, hanya mengenakan bra tipis. Namun, ini bukanlah bagian kuncinya. Kuncinya adalah area yang menonjol di dadanya sudah rusak. Patung yang sempurna telah diubah menjadi sesuatu seperti ini. Xiao Chen tidak bisa lagi duduk diam. Dia merasa ingin menangis di dalam hatinya, karena dia benar-benar melebih-lebihkan moral si gendut. Bahkan setelah Jin Dabao memohon pada Xiao Chen untuk waktu yang lama, Xiao Chen tidak mau mengukir ini untuknya. Namun, karena dia kekurangan essence light arrows, dia tidak punya pilihan lain selain mengukirnya untuknya. Xiao Chen tidak menyangka kepribadian vulgar si gendut akan tetap sama seperti sebelumnya, sepertinya kebiasaan buruk sulit diubah. Xiao Chen dengan cepat menjelaskan, Baiklah, saya akui telah mengukir patung ini. Namun, ini semua adalah ide Jin Dabao. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Dia punya sifat kotor padaku, jadi aku terpaksa melakukan ini. Kamu harus percaya padaku. Saya minta maaf, Saudara Dabao. Aku hanya bisa menyalahkanmu pada saat genting ini, pikir Xiao Chen dalam hati. Ying Yue tersenyum tanpa berbicara sambil mengeluarkan bola kristal ungu. Mata Xiao Chen berbinar, dia tahu bahwa ini adalah alat khusus yang dapat menyimpan suara seseorang. Namun, mengapa Ying Yue mengeluarkannya? Yang mulia, Dengarkan saya. Semua ini adalah ide Xiao Chen. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Dia punya sifat kotor padaku, jadi aku terpaksa melakukan ini. Kamu harus percaya padaku. Suara Jin Dabao yang tak terlupakan dan penuh dengan karakteristik uniknya terdengar dari bola kristal ungu. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tercengang. Dia tidak mengira si gendut akan begitu tidak tahu malu dan segera mengkhianatinya. Ying Yue tersenyum dan berkata, Apakah masih ada yang ingin kamu katakan? Sepertinya Jin Dabao sudah mengakui segalanya. Bahkan jika Xiao Chen tidak mau mengakuinya, dia tidak punya pilihan lain. Namun, ekspresi Xiao Chen perlahan menjadi tenang. Dia berpikir sangat cepat dalam benaknya. Jika Ying Yue benar-benar marah, dia tidak akan membuang banyak waktu untuk berbicara dengannya. Mengingat karakternya, dia pasti sudah mengambil tindakan terhadapnya. Sepertinya Ying Yue ingat bahwa Xiao Chen pernah menyelamatkan hidupnya sebelumnya jadi dia tidak terlalu marah. Memikirkan semua ini, Xiao Chen duduk kembali. Yue Ying, oh tunggu, tidak, seharusnya itu adalah putri Ying Yue sekarang. Apa yang kamu inginkan? Katakan saja. Ying Yue tertegun, dia tidak menyangka Xiao Chen akan tetap tenang setelah dia mengeluarkan bukti. Sikap seperti itu membuatnya sedikit kecewa. Dia tersenyum dan berkata, Menurutmu apa yang bisa aku lakukan padamu? Dada Xiao Chen menegang, nada suara Ying Yue sepertinya menunjukkan bahwa dia agak marah dan tidak berdaya. Melihat Xiao Chen diam, senyuman di wajah Ying Yue menghilang. Dia berkata dengan serius, Mengenai soal patung, Kamu dihukum dengan mengukir satu untukku setiap bulan. Selain itu, setiap patung harus berbeda. Jika Anda bisa melakukan ini, kami akan menghentikannya. Masih ada masalah lain. Feng Fei Xue telah merekomendasikanmu untuk Imperial Dragon Legion. Saat itu, jawabanku padanya adalah aku akan memutuskannya setelah kita bertemu. Sekarang, saya membuat keputusan formal. Pewaris roh bela diri Naga Azure, Xiao Chen, maukah kamu bergabung dengan Legion Naga Kekaisaran setelah meninggalkan pavilion pedang surgawi? Xiao Chen sedikit terkejut ketika statusnya sebagai pewaris Azure Dragon Martial Spirit terungkap. Namun, ketika dia memikirkannya, Ying Yue dan Feng Fei Xue saling mengenal sehingga dia tidak merasa takut. Xiao Chen menenangkan dirinya dan bertanya, saya ingin bertanya, mengapa Feng Fei Xue merekomendasikan saya untuk bergabung dengan Imperial Dragon Legion Anda? Mengingat kekuatan klan Feng dan Feng Fei Xue menghabiskan banyak waktu di ibu kota Kekaisaran, tidak ada yang aneh jika dia mengenal Ying Yue. Namun, mengapa dia merekomendasikanku ke Imperial Dragon Legion? Jika itu adalah orang normal, bahkan jika mereka tidak bergabung dengan Imperial Dragon Legion, mereka akan sangat gembira atas undangan Ying Yue. Legion Naga Kekaisaran adalah kekuatan terkuat di negara Qin besar. Setelah seseorang bergabung, mereka akan menerima lingkungan budidaya yang lebih baik daripada tiga sekte besar. Selain itu, mereka juga bisa memperoleh status dan posisi di Istana Kerajaan. Bagi sebagian besar kultifator, ini adalah tempat yang bagus. Bahkan bisa dikatakan sebagai tempat terbaik bagi para kultifator di negara Qin besar. Namun, Xiao Chen tidak dapat memahami sesuatu. Bagaimana hubungannya dengan Feng Fei Xue? Mengapa dia membantunya berkali-kali? Terlebih lagi, itu adalah bantuan tanpa syarat tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ying Yue berpikir sejenak sebelum dia berkata, Pertama, kamu hampir menyinggung semua klan bangsawan di negara Qin besar. Akan sulit, bahkan bagi Feng Fei Xue, untuk mengembalikan identitas Anda sebagai Xiao Chen. Namun, setelah Anda bergabung dengan Imperial Dragon Legion dan mendapatkan perlindungan dari Istana Kerajaan, tentu saja, tidak ada yang berani mempersulit Anda. Kedua, ada teknik bela diri dan teknik budidaya khusus untuk roh bela diri Azure Dragon di Istana Kerajaan. Jika Anda bergabung dengan kami, saya dapat segera memberikannya kepada Anda. Ketiga, ini adalah alasan paling sederhana, Istana Kerajaan memiliki akses terhadap sumber daya terbanyak. Jumlah yang mereka investasikan di Imperial Dragon Legion hampir tidak terbatas. Lingkungan budidaya bahkan lebih baik daripada tiga sekte besar. Niat Feng Fei Xue bukanlah agar Anda terburu-buru mengambil keputusan. Apakah Anda menolak saya atau tidak, Anda dapat memberitahu saya setelah Anda meninggalkan paviliun sahabat surgawi. Setelah Xiao Chen mendengar itu, ada senyuman di wajahnya. Feng Fei Xue benar-benar memikirkan segalanya. Tidak ada alasan baginya untuk menolak. Namun, dia tidak menyetujuinya. Benua Tianwu sangat luas dan luas. Xiao Chen tidak pernah memiliki niat untuk membatasi dirinya pada bang sakin besar. Sejak dia datang ke dunia ini, dia harus melakukan yang terbaik untuk mengejar batas kultivasi. Bahkan jika Xiao Chen tidak mencapai ketinggian yang sama dengan Kaisar Tianwu dan meninggalkan jejaknya dalam sejarah, dia ingin setidaknya mencapai ranah budidaya Kaisar Guntur, untuk dapat bergerak di seluruh benua tanpa tertandingi. Meskipun bergabung dengan Imperial Dragon Legion memungkinkan dia meningkatkan budidayanya dalam waktu singkat, akan sulit bagi Xiao Chen untuk pergi di masa depan. Mungkin saja Xiao Chen akan terjebak di negara Qin besar selamanya. Bagi orang-orang yang hanya bertujuan untuk menjadi Raja Beladiri atau Raja Beladiri, tentu saja tidak akan ada masalah. Namun, bagi Xiao Chen, itu akan menjadi masalah besar. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Maaf, saya khawatir saya tidak dapat menerima tawaran ini. Maukah Anda membantu saya memberitahu Feng Feixue bahwa saya menghargai niat baiknya? Ying Yue agak terkejut. Dia bertanya, Mengapa teknik Beladiri Azure Dragon Martial Spirit sangat kuat? Bagimu, itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Apakah kamu berencana menggunakan nama Ye Chen selamanya? Catatan TL, menambahkan sayap pada harimau, berarti membuat orang kuat menjadi lebih kuat. Xiao Chen tersenyum dan berkata, Karena manual teknik Beladiri adalah salinan, pasti akan ada lebih dari satu salinan. Akan ada peluang untuk mendapatkannya di masa depan. Terlebih lagi, tanpa seseorang yang memberikan bimbingan, akan sangat sulit bagi saya untuk memahaminya sendiri. Mengenai identitasku, tentu saja, aku tidak akan tetap menjadi Ye Chen selamanya. Saat itu, aku telah mengatakan bahwa aku akan kembali dan membunuh jalan menuju depan pintu klan bangsawan itu dua tahun kemudian. Saya akan membuat mereka menyesali keputusan mereka. Nada suara Xiao Chen sangat tenang, ini bukanlah kata-kata yang berani atau visioner. Namun, sorot tekat di matanya membuat seseorang percaya padanya tanpa keraguan. Ying Yue mengungkapkan ekspresi merenung. Setelah beberapa saat, dia tertawa lembut dan berkata, Pernahkah kamu memikirkan mengapa Feng Feixue ingin kamu pergi ke ibu kota kekaisaran? Terlepas dari sekolah kin surgawi awal atau legion naga kekaisaran, tujuan utama Feng Feixue adalah membawanya ke ibu kota kekaisaran. Setelah pengingat Ying Yue, Xiao Chen mengingat ini. Jika saya memiliki sesuatu yang memerlukan bantuan Anda di masa mendatang, saya harap Anda akan melakukan yang terbaik untuk membantu saya. Xiao Chen teringat kata-kata Feng Feixue saat dia meninggalkan kota Mohe. Mungkinkah ada sesuatu di dunia ini yang tidak dapat dicapai oleh Feng Feixue? Setelah dia pergi begitu lama, dia memiliki pemahaman yang lebih baik dan objektif tentang kekuatan klan Feng. Asosiasi pedagang Feng Yu jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bisnis mereka tersebar di seluruh benua Tianwu. Mereka cukup banyak terlibat dalam semua bisnis yang menguntungkan. Semua sekte dan kekuatan besar di negara kin besar memiliki hubungan dengan klan Feng atau melakukan transaksi bisnis dengan mereka. Hal yang benar-benar membuat tidak ada seorang pun yang meremehkan klan Feng adalah bahwa mereka hampir memonopoli saluran perdagangan batu roh di negara kin besar. Semua batu roh yang diproduksi oleh tambang roh dari paviliun pedang surgawi, sekte pedang berkabut, istana roh malam, dan bahkan istana kerajaan harus melalui saluran perdagangan klan Feng agar mereka dapat memperoleh keuntungan terbesar. Bahkan kekuatan sebesar Heaven Sabre Pavilion, yang memiliki warisan 10.000 tahun, tidak berani menyinggung perasaan mereka. Mungkinkah ada sesuatu yang terlalu sulit bagi Feng Feixue? Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan menjawab, saya berhutang budi kepada Feng Feixue. Jika dia membutuhkan bantuanku, dia hanya perlu meminta. Selama itu masih dalam kemampuan saya, dimanapun saya berada atau urusan mendesak apa yang saya miliki, saya akan datang saat dia menelpon. Dia hanya perlu menelponku. Ying Yue tersenyum tipis dan berkata, itu juga bagus. Karena dia tidak memberitahumu tentang hal itu, aku tidak bisa berkata terlalu banyak. Ingat saja apa yang Anda katakan hari ini. Juga, jangan lupa mengukir patung untukku setiap bulan. Aku akan pergi dulu. Tunggu sebentar. Ketika Xiao Chen melihat Ying Yue hendak pergi, dia teringat sesuatu. Jadi dia memanggil untuk menghentikannya. Ying Yue berbalik dan berkata, apakah ada hal lain? Apakah kamu berubah pikiran? Xiao Chen mengeluarkan kelopak bunga cahaya mengalir dari cincin semesta dan menyerahkannya kepada Ying Yue. Saat kamu kembali ke ibu kota kekaisaran, tolong bantu aku untuk memberikan ini kepada sepupu kuyulan. Sekilas, Ying Yue tahu bahwa bunga cahaya mengalir ini bukanlah bunga cahaya mengalir biasa. Itu seharusnya merupakan bunga cahaya mengalir tingkat abadi. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan memberikan hal seperti itu padanya begitu saja. Ying Yue mengangkat tangannya dan kekuatan isap yang kuat muncul. Bunga cahaya yang mengalir segera terbang ke tangannya. Dia meletakkan kelopak emas di bawah hidungnya dan mengendusnya dengan lembut. Dia berkata, ini memang bunga cahaya mengalir tingkat abadi. Apakah kamu tidak takut aku mengambilnya untuk diriku sendiri? Xiao Chen tersenyum dan berkata, mengingat kemampuan pemahamanmu, bunga cahaya mengalir tidak akan terlalu berguna bagimu. Terlebih lagi, kamu adalah sang putri, kamu tidak akan melakukan hal tercelah seperti itu. Ying Yue menutup tangannya dan bunga cahaya yang mengalir segera menghilang. Senyuman nakal muncul di wajahnya yang indah. Mungkin tidak. Xiao Chen tertawa tanpa menjawab. Setelah Ying Yue berbicara, dia tidak tinggal diam dan segera pergi. Dia tahu dia sedang terburu-buru. Sudah setahun sejak mereka bertemu. Saat itu, dia adalah seorang master bela diri yang tidak berarti. Sekarang, dia adalah seorang saint bela diri kelas rendah tetapi dia masih tidak dapat melihat kekuatannya. Saya bertanya-tanya bagaimana dia berkultivasi. Usia kami serupa tetapi tingkat kultivasi kami sangat berbeda. Kedatangan Ying Yue mengingatkan Xiao Chen akan sesuatu. Hal ini menyebabkan dia melupakan segala pemikiran untuk terus berkultivasi. Langit sudah gelap dan bulan menggantung tinggi di langit malam. Cahaya bulan yang redup menyinari halaman Xiao Chen dengan lembut. Xiao Chen mengeluarkan sebotol anggur dan secangkir anggur dari cincin semesta miliknya. Kemudian dia menuang secangkir untuk dirinya sendiri dan memandangi bulan bundar sambil merenung. Xiao Chen tanpa sadar telah meninggalkan kota Mohe selama setahun. Selama setahun ini, dia telah mengalami banyak hal. Ketika dia baru saja pergi, karena dia bersinar terlalu terang, dia telah menyinggung klan bangsawan Provinsi Nanling dan Provinsi Dongming di sisa-sisa kuno. Setelah itu, lebih banyak hal terjadi. Ketika dia bergerak di Flying Snow Manor, dia telah menjadi musuh penuh dari klan bangsawan ini. Bahkan Feng Feixue akan kesulitan untuk menengahi. Namun, Feng Feixue tidak menyalahkan Xiao Chen atas semua ini. Dia bahkan berinisiatif untuk mengurus klan Xiao di kota Mohe, tidak membiarkan klan bangsawan mempersulit Xiao Chen. Sekarang ketika Xiao Chen mengingat kembali, dia memang lupa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya. Dia tidak pernah memikirkan bagaimana tindakannya akan mempengaruhi klan Xiao. Namun, karena dia sudah melakukannya, dia seharusnya tidak merasa menyesal atas hal itu. Ketika seseorang masih muda, mereka harus bersinar. Jika tidak, ketika mereka bertambah tua dan kecepatan kultifasi mereka melambat, mereka akan kehilangan kesempatan untuk bersinar. Jika seorang kultifator takut terhadap segalanya dan berhati-hati atau terlalu memikirkan segala sesuatu yang mereka lakukan, suatu hari mereka akan kehilangan semangat. Hu Chi Saat Xiao Chen menuangkan minuman untuk dirinya sendiri, sosok putih muncul di hadapannya. Itu adalah Xiao Bai, yang telah keluar dan sekarang kembali. Saat Xiao Bai mencium aroma anggur, ia langsung melompat ke atas meja batu. Kemudian, ia menatap Xiao Chen dengan mata berair yang menyedihkan. Xiao Chen tersenyum tipis dan mengeluarkan secangkir anggur lagi. Setelah dia mengisinya, dia meletakkannya di dekat Xiao Bai. Xiao Bai segera mulai minum dengan gembira. Setelah Xiao Chen menyesapnya, dia mengusap kepala Xiao Bai. Dia berkata dengan sedikit penyesalan dalam suaranya, selain pedang di tanganku, hanya kamulah satu-satunya yang bisa menemaniku dari awal hingga akhir. Suara langkah kaki terdengar lagi dari luar. Xiao Chen sangat akrab dengan ritme langkah kaki ini. Tanpa harus menggunakan indera spiritualnya, dia tahu itu adalah Liu Suifeng. Memang benar, setelah beberapa saat, Liu Suifeng muncul di hadapan Xiao Chen. Saat Xiao Chen merasakan aura Liu Suifeng, matanya berbinar. Dia tersenyum dan berkata, Selamat, kapan kamu membuat terobosan ke Marsial Sein? Liu Suifeng telah menerobos sehari sebelumnya. Ketika dia mendengar Xiao Chen memberi selamat padanya, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia berkata, Saya baru saja menerobos belum lama ini. Ini berkat bunga cahaya mengalir Anda, ini telah meningkatkan kemampuan pemahaman saya secara signifikan. Kemacetan yang selama ini saya alami akhirnya berakhir. Begitulah kemacetan yang terjadi. Kadang-kadang, bahkan setelah berpikir panjang dan keras, mencoba segala macam metode, seseorang mungkin tidak mampu menerobos. Bisa berlangsung selama satu tahun, dua tahun, atau terkadang bahkan selamanya. Namun, yang dibutuhkan hanyalah celah kecil dan kemacetan akan terpecahkan. Bunga cahaya mengalir Xiao Chen adalah celah yang membantu Liu Suifeng menerobos kemacetan ini. Liu Suifeng mengeluarkan setumpuk batu roh kelas medial yang terang. Kemudian dia memandang mereka dengan iri sambil berkata, Kakakku memintaku untuk membawakan ini untukmu. Ada 200 batu roh kelas medial, hitunglah untuk memastikannya. Xiao Chen menyingkirkan semua batu roh dengan, sua, tanpa benar-benar menghitungnya. Lalu, dia berkata, Benar, di mana adikmu? Kenapa dia tidak ada di sini? Liu Suifeng sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu saat dia berkata, Saya hampir lupa. Kakk sedang mengikuti pelatihan tertutup. Dia memintaku untuk memberitahumu bahwa dia tidak akan bisa mengoperasikan formasi pedang absolut kuno untukmu selama periode waktu ini. Dia berkata kamu harus meluangkan waktu untuk berkultifasi dan mengkonsolidasikan kultifasimu. Xiao Chen sedikit mengernyit, dia merasa aneh kalau dia mengikuti pelatihan tertutup padahal tidak ada yang terjadi. Ini tidak menjadi masalah. Tahukah kamu kenapa dia mengikuti pelatihan tertutup? Xiao Chen telah menghabiskan waktu lama dalam formasi pedang absolut kuno, dan dia telah menyentuh permukaan mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Dia hanya punya sedikit kesempatan sebelum dia hampir tidak bisa memahaminya. Dalam jangka pendek, tidak ada masalah jika tidak mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Xiao Chen sebenarnya lebih mengkhawatirkan Liu Ruyue, mengapa dia mengikuti pelatihan tertutup. Liu Suifeng menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak yakin, sepertinya ada sesuatu yang mengganggunya, tapi aku tidak dalam posisi yang baik untuk menanyakan hal itu padanya. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Xiao Chen mendesaknya untuk tetap tinggal, mengapa kamu tidak duduk dan minum anggur sebelum pergi? Liu Suifeng hampir setuju ketika dia melihat Xiao Bai meliriknya dengan penuh arti. Dia segera berubah pikiran, berkata, Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ada beberapa hal mendesak yang harus kulakukan jadi aku harus pergi dulu. Tanda hubung Tanda hubung Tanda hubung Tanda hubung Tanda hubung Tanda hubung Pegunungan Lingyun, dekat air terjun terpencil di pegunungan belakang. Air terjun yang memancar jatuh dari tempat tinggi tanpa henti dan berisik. Awan kelabu bergejolak di langit di atas, suara guntur tak jelas terdengar tak henti-hentinya. Xiao Chen berdiri di tepi sungai tempat air terjun itu jatuh. Dia menarik lunar Sado Sabre dari sarungnya. Ada kilatan cahaya pedang dan guntur berderak tanpa henti di langit. Tiba-tiba, awan tak terbatas muncul di sekitar Xiao Chen. Petir yang cemerlang menyala di dalam awan, menyebabkan lapisan-lapisannya terpisah. Pada saat yang sama, hal itu sepertinya menyebabkan suara gemuruh guntur yang keras. Sungai yang mengalir deras beriak bersamaan dengan suara guntur. Awan mengejutkan yang abadi. Saat semua awan tersebar, lunar Sado Sabre seputih salju memancarkan benang halus Saber Qi. Pedang Qi menghilang setelah sekejap, seolah itu hanyalah ilusi. Xiao Chen mengayunkan pedangnya dan berteriak, meledak. Dengan, sua, pedang halus Qi yang semula menghilang tiba-tiba meledak di udara. Pedang ungu Qi dikelilingi oleh cahaya listrik yang tak terbatas saat ia mengembang di udara seperti dinding air. Pilih pala, ada lampu listrik berkedip-kedip di layar air. Di ujungnya, air terjun yang memancar tampak seperti terbelah dua. Lampu listrik di layar tidak memudar bahkan setelah sekian lama. Air terjun yang mengalir dengan kekuatan beberapa ribu kilogram terhenti oleh energi listrik yang mengerikan, ia hanya melayang di udara, seperti membeku dalam waktu. Xiao Chen menarik pedangnya dan mengembalikannya ke sarungnya. Dia melihat listrik ungu di udara yang belum memudar dan berkata, awan mengejutkan yang abadi, setelah kondisi guntur ditambahkan, kekuatannya meningkat setidaknya 20%. Meskipun kekuatan awan mengejutkan abadi meningkat secara signifikan, Xiao Chen tidak menunjukkan ekspresi kegembiraan apapun. Sudah setengah bulan sejak dia kembali dari sup ruang. Selama setengah bulan ini, Xiao Chen telah mencerna semua yang dia pelajari di sup ruang. Pertarungan intensitas tinggi dalam dua hari itu bisa dikatakan sebagai pertarungan paling intens yang pernah ia lalui, baik secara fisik maupun mental. Mereka terus-menerus dan tidak pernah berakhir, ada binatang iblis tanpa batas yang muncul secara tidak terduga, dan juga iblis yang bersembunyi di balik bayangan dan menyerang mereka secara diam-diam. Hal ini mengakibatkan mereka selalu waspada setiap saat. Pelatihan eksperiensial selama dua hari tersebut menghasilkan peningkatan yang lebih baik daripada pelatihan eksperiensial biasa selama sebulan. Setelah setengah bulan, Xiao Chen telah menyerap semua keuntungannya. Pengalaman pelatihan pengalaman ini menghasilkan budidayanya sebagai Saint Bella Diri kelas rendah yang stabil, dia akan mampu mendorong dirinya sendiri untuk mencapai puncak Saint Bella Diri kelas rendah kapan saja. Pemahamannya tentang keadaan Guntur juga telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ketika dia melakukan serangan, dia mampu menampilkan kekuatan Guntur. Dengan bantuan kondisi Guntur, kondisi awan dalam teknik pedang Lingyun mengalami peningkatan kekuatan. Namun, dia tidak dapat memajukan keadaan gunungnya. Hal ini mengakibatkan dia tidak dapat memahami langkah terakhir teknik pedang Lingyun. Bahkan gerakan ke-17, Twisting Road Around Peak, mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Oleh karena itu, meskipun kekuatan awan mengejutkan yang abadi mengalami peningkatan yang signifikan, Xiao Chen tidak dapat merasa senang karenanya. Listrik di udara perlahan mulai padam, air terjun yang memancar mulai mengalir kembali. Suara air terjun yang jatuh ke sungai kembali terdengar. Xiao Chen berkata, Sepertinya aku benar-benar harus mencari teknik Sabre yang dikaitkan dengan petir. Pangkat teknik pedang Guntur bergegas pada akhirnya terlalu rendah. Itu sudah tidak cocok lagi untukku. Terlebih lagi, ini terlalu mudah, tidak ada cara untuk membuat perubahan dalam pertempuran. Setelah misi di subruang selesai, dia bisa memilih senjata roh, armor pertempuran, atau teknik bela diri, Xiao Chen telah memilih teknik bela diri. Selama hari-hari ini, Xiao Chen pergi ke semua perpustakaan di setiap puncak untuk melihat-lihat kapan dia punya waktu. Pada akhirnya, dia pergi dengan perasaan kecewa. Ada sangat sedikit teknik bela diri murni yang dikaitkan dengan petir. Bahkan jika ada, peringkat mereka terlalu rendah dan tidak dapat menarik perhatian Xiao Chen. Karena tidak ada seorang pun di pavilion Sabat Surgawi, dia hanya bisa meninggalkan gunung untuk mencari. Namun, sebelum dia pergi, dia harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Dia telah meminjamkan pedang naga jelajah peringkat surga kepada Yun Kek Xin di masa lalu. Namun, dia tidak tahu kenapa, tapi dia belum mengembalikannya. Awalnya, dia ingin pergi ke sana seminggu yang lalu untuk menanyakan hal itu. Lagipula, Xiao Chen belum mencapai titik di mana dia bisa dengan santai membagikan senjata roh peringkat surga. Namun, saat itu adalah masa krusial untuk budidayanya. Terlebih lagi, mengingat karakter Yun Kek Xin, dia tidak akan menolak untuk membayar kembali hutangnya. Oleh karena itu, dia membiarkannya berlarut-larut hingga hari ini. Xiao Chen meninggalkan puncak King Yun dan bertanya di mana Yun Kek Xin tinggal di pavilion pedang surgawi. Setelah itu, dia meluangkan waktu dan pergi dengan ekspresi damai. Meski sudah setengah bulan, Xiao Chen tidak khawatir Yun Kek Xin akan menyalahgunakan pedang naga jelajah untuk dirinya sendiri. Satu-satunya dugaannya adalah dia mempunyai kebutuhan mendesak akan pedang naga jelajah, jadi dia meminjamnya untuk digunakan sementara. Terkadang aura seseorang akan mengungkapkan karakter seseorang. Aura yang Yun Kek Xin keluarkan tenang dan tenteram, tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang begitu tercelah. Selain itu, Xiao Chen telah melakukan kontak dengan aura ini selama jangka waktu tertentu, dan yakin itu tidak palsu. Maksudmu Yun Kek Xin sudah pergi setengah bulan yang lalu? Ketika Xiao Chen sampai di kediaman Yun Kek Xin, dia tidak melihatnya. Dia hanya melihat seorang pelayan yang sedang membereskan tempat itu. Setelah dia menanyakan Yun Kek Xin, dia mendapatkan jawaban seperti itu. Setengah bulan yang lalu, saat itulah kami baru saja keluar dari sup ruang, pikir Xiao Chen dalam hati. Apa sebenarnya yang terjadi hingga dia pergi begitu mendesak? Apakah kamu Tuan Muda Ye dari Puncak King Yun? Pelayan itu bertanya ketika dia melihat tanda identitas tergantung di pinggang Xiao Chen. Xiao Chen menganggup dan berkata, Itu benar, saya Ye Chen dari Puncak King Yun. Ini adalah tanda identitas saya. Pelayan itu tersenyum dan mengeluarkan sebuah catatan. Kalau begitu, kamulah orangnya. Sebelum nona Yun pergi, dia meninggalkan sebuah pesan. Dia berkata untuk menyerahkan catatan itu jika seseorang dari Puncak King Yun datang mencarinya. Sudah setengah bulan, tapi kamu belum datang. Aku hampir melupakannya. Xiao Chen menerima catatan itu dan perlahan membukanya. Kemudian, dia membacanya di dalam hatinya, Kakak Ye, sesuatu yang mendesak terjadi di rumah dan aku perlu meminjam pedang naga jelajahmu. Masalah ini terjadi tiba-tiba dan saya tidak dapat menanyakannya secara pribadi kepada Anda. Saya harap Anda memaafkan saya atas hal itu. Ada beberapa batu roh di bawah tempat tidur, anggap itu sebagai pembayaran untuk meminjam senjata peringkat surga Anda. Saya akan berterima kasih lagi ketika kita bertemu di masa depan. Saya sangat menyesal atas hal ini. Xiao Chen tersenyum lembut dan membakar catatan di tangannya. Memang benar seperti dugaannya, Yun Kek Xin memiliki masalah mendesak yang harus diselesaikan dan harus meminjam pedang naga jelajah. Xiao Chen memandangi pelayan itu dan tersenyum, Apakah kamu lupa bahwa ada sesuatu yang Nona Yun ingin kamu sampaikan kepadaku? Pelayan yang agak bingung itu berpikir sejenak sebelum berkata, Ya, ya, saya ingat sekarang. Ada beberapa kotak di bawah tempat tidur. Cukup berat, saya tidak tahu apa itu. Nona muda memerintahkan saya untuk tidak membukanya. Saya telah melupakannya setelah waktu ini. Pembantu itu membawa Xiao Chen ke kamar Yun Kek Xin dan mencoba mengeluarkan kota-kota itu. Namun, setelah menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat menggerakkannya sama sekali. Xiao Chen segera menghentikannya dan mengeluarkan sendiri kota-kota itu. Namun, dia tidak membuka kotak itu. Dia memperluas rasa spiritualnya dan menemukan banyak batu roh kelas rendah. Ketika dia menghitung secara kasar, setidaknya ada 5.000. Yun Kek Xin sangat murah hati. Ada 5.000 batu roh inferior, namun dia dengan santai meletakkannya di bawah tempat tidurnya. Apakah dia tidak takut seseorang mencurinya? Begitu banyak batu roh yang merupakan sebuah keberuntungan yang tak terduga. Setelah Xiao Chen menyimpan semuanya di cincin semesta, dia pergi.